Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden Jokowi, akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 1 DPR RI pada Sabtu pagi. Di hari yang sama, anggota Komisi dan pimpinan DPR akan langsung mengambil keputusan tentang hasil tes. Hasil tersebut akan langsung dibawa ke paripurna pada Senin 8 November. Komisi 1 berharap proses konstitusi berjalan cepat agar tidak ada kekosongan jabatan. Pada hari yang sama, hasil tersebut akan dikirimkan ke Presiden sehingga nantinya tinggal menunggu pelantikan saja. Mau dilantik hari Senin atau hari apa, tapi secara konstitusi kita sudah menyelesaikan tugas kita pada hari Senin pas tanggal 8 November tersebut. Sebagai salah satu syarat menjadi pejabat negara, Andika Perkasa melaporkan jumlah kekayaan pada 20 Juni 2021. Berdasarkan data yang dicatat oleh elhkpn.kpk.go.id, Andika memiliki total kekayaan sebesar 179,9 miliar rupiah. Kekayaan berupa khas dan setara khas senilai 126,9 miliar. Disusul harta berupa 20 tanah dan bangunan yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri. 19 diantaranya berstatus hibah tanpa akte, dengan 3 berlokasi di Amerika Serikat dan 1 di Australia. Terkait hibah tanpa akte, hingga saat ini tim CNN Indonesia belum mendapat keterangan dari Andika Perkasa maupun pihak TNI AD. Tim Liputan CNN Indonesia